hai assalamualaikum semuanya ketemu lagi di channel aku Mami Banaca hari ini aku mau share kegiatan aku lagi ya mam ikutin terus nah aku hari ini mau masak rencananya aku tuh mau masak sambal cumi campur tempe terus aku juga mau ngesop ayam ya pokoknya ikutin terus kegiatanku hari ini untuk cuminya aku tuh udah beli lagi ya udah belanja lagi karena dibelanja mingguan ku kemarin lain untuk lauk-pauknya tinggal nyisa ayam yang mau aku shop ini dan yang lainnya tuh udah rembas ya Mam makanya ya udah tadi aku tuh ke warung aja beli cumi Nah untuk cuminya satu ons itu harganya Rp17.000 ya Mam kalau di sini lumayan mahal nggak tahu perasaanku dulu itu enggak segitu gitu ya harganya mungkin naik ya Mam karena semuanya naik jadi cumi asinnya juga ikut naik Oke ini aku lagi blender untuk bumbunya jadi aku cuma pakai bawang merah bawang putih dan cabai terus aku kasih tomat juga ya Mam nah ini aku tuh manasin air untuk nyiram cuminya jadi biar cuminya nggak asin aku rendam dulu pakai air panas biar garam-garamnya yang nempel di cumi itu hilang ya Mam oke lanjut ini aku mau goreng tempe jadi aku tuh tadi pakai tempe dua biji ya Mam yang seribuan gitu ini tuh juga udah banyak banget ya Mam untuk aku sama suamiku aja karena kalau si abang dia nggak terlalu suka ya Mam makan dan cumi di sambal kayak gini jadi ya udah nanti abang makan sop ayam aja ya Mam karena kan di sop juga ada udah udah ada juga proteinnya sayurannya jadi Insyaallah udah lengkap gitu ya Mam kecukupan gizinya nah ini udah aku rendam pakai air panas jadi aku cuci gitu ya Mam aku remes-remes gitu jadi biar asin di di cuminya tuh hilang garamnya tuh hilang karena kalau nggak direndam pakai air panas gini asinnya luar biasa gitu ya Mam nggak enak ya Mam kalau terlalu asin itu jadinya aku kurang nafsu makan gitu Mam Oke ini aku tumis untuk bumbunya untuk sambalnya tumis-tumis seperti biasa ya Mam tapi ini tuh aku tuh kayaknya kebanyakan minyak ya karena aku tuh tadi nggak ngurangin bekas goreng tempe langsung aja aku cemplungin untuk sambalnya karena aku lagi mager untuk ngurangin minyaknya ya udah nggak papa ya Mam sekali-kali nah ini aku masukin untuk cuminya habis ini aku langsung aja masukin tempe ya Mam Nah untuk apa eh bumbunya cuma aku kasih bumbunya cuma aku kasih penyedap sama garam aja gitu ya Mam terus aku tambahkan air biasa ya Mam kalau dabingnya belepotan karena ini aku dabingnya pagi-pagi sambil berdandan sambil dabing karena semalam itu aku sebenarnya bisa untuk dabing cuma nggak tahu mager parah ya udah aku tidur aja nah pagi ini pas mau berangkat kerja aku sambil dabing gitu ya Mam niat banget pokoknya nah ini sambil cumi tempenya udah mau mateng gitu ya Mam ini tuh enak banget apalagi dimakan pakai nasi anget lanjut lagi Mam disini aku mau tumis untuk bumbu sopnya jadi aku cuma pakai bawang bawang putih aja aku kasih lada atau sahang nah ini kayak gini ya Mam pokoknya ditumis dulu di tempat yang lain baru nanti aku bakalan masukin ke dalam kuahnya gitu ya untuk sopnya aku tuh pakai kentang kol wortel sosis terus pakai ayam juga ya pastinya pokoknya lumayan lengkap gitu sebenarnya mau aku kasih bakso cuma stok baksonya itu nggak ada ya udah ini aku skip aja nah ini aku masukin ya Mam untuk bumbunya ini tuh udah wangi banget Nah aku tentunya juga pakai masako ya Mam untuk penyedapnya karena kalau nge-stop pakai masako aku itu lebih afdol ya menurutku nggak tahu kenapa aku tuh pasti kasih masako gitu ya Mam kalau untuk shop karena rasanya lebih enak ya ada yang sama enggak sih kayak aku Oh ya untuk temen-temen yang minta videonya itu di share di tab komunitas aku boleh ya DM aja aku di Instagram karena biasanya banyak yang minta di di share itu lewat DM di Instagram nanti Insyaallah kalau pas aku luang aku sempet nonton dan nanti aku share ya Mam karena sekarang ini kalau untuk share-share aku udah bisa karena jadwal aku juga nggak terlalu padat gitu jadi enak gitu ya Mam sambil nontoninya karena kalau kemarin aku tuh mau share-share kalau nggak nonton itu kan nggak enak ya Mam jadi aku batasi untuk kemarinnya cuma kalau sekarang kalau mau minta di share ya aku share gitu ya aku tahu banget rasanya gimana kalau video kita itu dibantu di share gitu ya Mam karena dulu waktu aku awal-awal nge-youtube aku tuh juga sempet gitu ya Mam minta share sama temenku karena aku merasa ya supaya videoku tuh dikenal orang gitu ya jadi aku ngerti banget gimana temen-temen yang baru awal-awal nge-youtube ataupun yang view-view nya tuh sepi kayak aku itu pengen banget di share itu wajar ya Mam ya aku pahamin banget lah makanya aku kalau ada temen-temen yang minta share ya udah aku share aja oh ya Mam ini tuh lagi hujan jadi kalau berisik mohon dimaklumi ya Mam aduh pokoknya banyak banget gangguannya susah gitu ya Mam kalau aku lagi dubbing itu yang keburu-buru lah yang hujan lah yang inilah yang itulah nah ini aku tuh lanjut cuci piring karena cucian piringnya dikit ya udah aku cuci piring disini ini tuh cuma sisa-sisa habis masak gitu ya Mam aku langsung cuci aja biar lebih bersih jadi nanti malam tuh enak ya Mam kalau udah bersih semua bisa istirahat dengan tenang nah itu tuh sebenernya aku tadi tuh mau masak cambah gitu ya Mam cuma kok nggak pengen sampai rumah tuh nggak pengen jadi ya udah itu aku rendem aja di dalam air mungkin besok pagi baru aku masak gitu ya Mam untungnya aku tuh nggak beli banyak cuma beli Rp2.000 aja nah ini lanjut aku lap-lap untuk singnya ya Mam karena ini basah gitu biar biar lebih bersih jadi lebih enak gitu ya Oke lanjut Mam ini aku sapu-sapu teras ya ini tuh nggak terlalu kotor ya cuma kalau nggak disapu tetep aja ngeres setiap harinya aku tuh pasti selalu sapu teras ya Mam karena di depan ini kadang abang itu pakai sendal jadinya banyak tanah-tanah gitu ya Mam nempel di lantainya ya udah kita sapu aja pokoknya kalau kotor kita sapu kalau kotor sapu gitu ya jadi rumah itu tetep bersih gitu ya Mam nah ini mobilku tuh sekarang nggak diparkir di situ ya Mam jadi diparkir di parkiran samping karena kebetulan mobil yang untuk ke kebun itu dibawa suamiku eh dibawa temennya suamiku gitu ya jadi parkiran samping itu kan nggak ada isinya dan kalau mau keluar masuk itu lebih enak di samping ya Mam jadi ya udah disini itu lebih lapang gitu ya sebenarnya pas masa itu tadi ada drama ya Mam jadi kalau mami-mami yang ngeh aku tuh sebenarnya pas masak asop sama masak cumi itu beda ya bajunya karena sebenarnya aku tuh masak asop lebih dulu ya Mam tadi itu dan pas habis masak asop gas ku itu habis jadi otomatis aku tuh berhenti dan aku tuh beli gas pokoknya kalau kita lagi masak gas kita habis itu tuh rasanya rempong banget ya Mam apalagi kalau nggak ada suami ya udahlah pokoknya mana gas ku itu kan gas yang besar gitu ya Mam makanya aku agak susah ya kalau apa namanya ganti-ganti gas aku tuh berani-berani aja ya Mam kalau untuk masang tabung gas cuma untuk ngangkatnya itu aku agak keberatan makanya kadang aku nyuruh orang nganterin gas gitu ke rumahku jadi langsung dipasangin gitu Mam nah itu tadi aku angkat-angkat jemuran nah ini langsung aja aku lipetin ya Mam karena kalau habis diangkat terus dilipet itu tuh bajunya masih rapi ya jadi lebih rapi dan nggak pusut gitu Mam ini tuh aku sambil nonton film indosiar ya Mam jujur aku tuh udah lama banget nggak nonton TV nah ini kok kayaknya asik gitu ya Mam sambil ngonten sambil syuting sambil nonton gitu kayaknya lebih enjoy aku tuh kalau pas take video sering banget sambil dengerin musik juga gitu ya Mam karena menurutku lebih relax gitu ya pas aku syuting makanya aku tuh jarang banget bikin apa pakai suara asli takutnya ya pasti karena banyak musik-musik gitu ya Mam takutnya kena klaim hak cipta nah ini aku lanjutin ya Mam untuk lipat bajunya oke deh segitu dulu ya Mam untuk videoku kali ini semoga dapat memberikan manfaat untuk mami-mami semua ditunggu ya video video aku selanjutnya thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pasang cipta nahi ya ya